Sumpah di atas Al-Quran dilakukan 172 pejabat strukturan lingkungan Pemkap Sumenep kemarin. Sumpah tersebut bukan sekedar sumpah biasa, sumpah ini dilakukan dengan dipayungi Al-Quran. Berikut prosesi jalannya pengambilan sumpah oleh Bupati Sumenep. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan merupa atau dari apapun yang ada, tidak menyebutkan akan memperlui sesuatu. Kepada siapa pun tidak, bahwa saya akan sedia dendam kepada negara-negara Indonesia. Bahwa saya akan memukulkan rahasia sesuatu yang menurut saya atau menurut kereta harus saya rasa. Bahwa saya tidak akan menerima hati atau suatu penulian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu. Bupati Sumenep Tersebut dilakukan hanya sekedar sumpah atau benarkan nantinya laju pemerintahan dan visi reformasi birokrasi oleh Bupati Sumenep ke depan menjadi nyata, warga Sumenep sendiri yang akan menilainya. Mayoritas masyarakat pasti berharap rencana tersebut dapat berhasil dilakukan, mengurangi budaya korupsi, kolusi, dan kreatifikasi. Dari Sumenep, didik setiap budi memberitakan. Dia akan menerima hadiah. Atau suatu memberi.